Kembali di Sampai Indonesia Pagi Saudara, politisi senior dari Partai Persatuan Pembangunan P3, Arsul Sani, akan dilantik hari ini sebagai Hakim Konstitusi di Istana Negara. Arsul Sani akan dilantik sebagai Hakim Konstitusi oleh Presiden Jokowi Dodo pada Kamis sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Arsul Sani akan menggantikan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams yang memasuki usia 70 tahun pada 17 Januari 2024. Hasil rapat paripurna ke-7 DPR RI pada Oktober 2023 menyetujui hasil fit and proper test politisi dari Partai Persatuan Pembangunan ini sebagai calon Hakim Konstitusi tahun 2024 atas usulan DPR. Setelah terpilih, Arsul Sani menyatakan siap mundur dari keanggotaan partai politik serta sebagai pimpinan MPR maupun anggota DPR. Kita akan sapa jurnalis Kompas TV Alvanya Rizky yang saat ini berada di Istana Kepresidenan Jakarta yang memantau nanti jelang pelantikan Arsul Sani sebagai Hakim Konstitusi. Rencananya jam berapa Alvanya nanti Arsul Sani akan dilantik di sana? Tadi dan juga saudara kalau dari agenda resmi yang kemudian dirilis oleh Biro Pers Istana, agenda pelantikan pejabat negara ini akan dilaksanakan pada pukul 10 pagi atau lebih tepatnya 40 menit lagi. Nanti kami awak media biasanya akan diajak masuk ke dalam untuk menyaksikan langsung agenda pelantikan pejabat negara. Ada dua agenda yang kemudian diadakan pada pagi ini yaitu mendengarkan sumpah jabatan dari Arsul Sani yang kemudian akan menjadi Hakim Konstitusi didengarkan oleh Presiden Jokowi langsung yang berlangsung di Istana Negara. Kemudian agenda kedua adalah pelantikan pejabat negara dari KPPU. Hal ini kemudian diikuti oleh kehadiran dari para menteri dari Kabinet Indonesia Maju untuk menyaksikan proses pengambilan sumpah dan juga pelantikan dari pejabat negara KPPU. Tapi kemudian yang menjadi pernyataan, pertanyaan publik bagaimana dengan netralitas daripada Arsul Sani. Karena mengingat dia merupakan anggota DPR, anggota partai politik P3 dan juga diusulkan oleh DPR ketika uji fit and proper test sudah bisa dilaluinya. Tetapi ia memastikan bahwa dirinya sudah keluar dari P3, baik itu juga dari DPR dan MPR untuk kemudian menjaga netralitasnya sebagai Hakim Konstitusi. Kita ketahui bersama bahwa Arsul Sani ini menggantikan Hakim Konstitusi yang juga sudah pensiun, Wahidudin Adam, yang juga berasal dari usulan dari DPR. Sehingga ini merupakan jatah dari DPR untuk mengusulkan Hakim Pengganti dari Wahidudin Adam. Kita ketahui bersama sembilan anggota Hakim Konstitusi, ini berasal dari tiga lembaga eksekutif, yudikatif dan juga legislatif. Sehingga untuk Arsul Sani pada hari ini ini bisa dipastikan yang merupakan usulan dari DPR untuk mengisi kekosongan pimpinan Hakim Konstitusi sampai masa jabatannya usai nanti. Radi. Ya, ada sejumlah persiapan sepertinya juga yang akan dilakukan oleh pihak istana untuk melantik sejumlah pejabat negara termasuk Arsul Sani. Secara khusus kalau Anda lihat di istana negara sudah ada persiapan apa saja sejauh ini? Alfa. Ya, kalau persiapan pelantikan ini biasanya masih sama saja seperti agenda kenegaraan lainnya. Tetapi kami masih menantikan bersama kehadiran para pejabat terkait, baik itu dari Menteri Indonesia Maju maupun dari pejabat yang akan dilantik termasuk Arsul Sani. Karena sampai saat ini belum terpantau hadir di lingkungan istana negara Jakarta. Tetapi untuk persiapan di dalam sendiri ini bisa dipastikan sudah siap mengingat Presiden Jokowi sendiri ini baru kembali dari kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Sehingga kita bisa nantikan bersama seperti apa proses dari mendengarkan sumpah jabatan dari Hakim Konstitusi Arsul Sani dan juga pelantikan dari pejabat KPPU. Saat ini beberapa perangkat sudah mulai masuk, baik itu asisten dari pejabat terkait, tetapi untuk pejabat yang akan dilantik ini sendiri belum hadir di istana negara Jakarta. Belakangan ini Mahkamah Konstitusi kan jadi sorotan begitu ya mudah-mudahan dengan masuknya Arsul Sani menjadi salah satu Hakim Konstitusi di lembaga MK ini bisa memulihkan kembali citra Mahkamah Konstitusi yang belakang ini sepertinya agak tercoreng begitu citranya. Baik terima kasih Alva Neriski melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta.